39 Tambak Ikan di Sapu Banjerob Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Sebanyak 39 tambak ikan milik petani di Desa Pudak, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Ludes diterjang banjerob pada Senin 5 April 2021 Banjerob kali ini cukup tinggi dan menghantam seluruh tambak milik petani Tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut Suprianto, warga Bahawur, didampingi Rahman Petani Desa Pudak menuturkan Ketinggian banjerob mencapai 2 meter lebih telah meluluh lantakan semua tambak mereka yang berisi ikan bandeng, udang, dan termasuk ikan-ikan air tawar yang sedianya akan dipanen Dikatakan, banjerob tiba-tiba datang merusak tambang sagiang dan kolam ikan milik warga di RT-09 Desa Pudak Ada 16 kolam yang jebol Semua ikan keluar dan tidak ada yang tersisa Kemudian total 39 kolam tertimpa air pasang Semua ikan juga keluar dan tidak ada yang tersisa Berdasarkan catatan warga Total kerusakan khususnya tambak yang jebol sebanyak 16 kolam dengan modal 66 juta rupiah Dan tambak yang tenggelam sebanyak 39 kolam yang diperkirakan mencapai 90 juta rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!